Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di zaman sosial media seperti sekarang, pasti kita pernah atau bahkan mungkin sering merasa iri dengan pencapaian atau kebahagiaan yang teman kita atau orang lain tampilkan di sosial medianya. Kita pun mungkin bertanya-tanya, kenapa mereka bisa terlihat begitu bahagia, tidak punya masalah, penuh dengan senyum, tampak kompak dengan keluarganya, akrab dengan teman-temannya, bisa menikmati liburan, sering jalan-jalan, tampak telah memiliki banyak pencapaian, dan lain-lain. Ya, tentu adalah hal yang wajar apabila kita pernah merasakannya. Namun, kita juga tentu tidak boleh lupa bahwa seringkali apa yang kita lihat di sosial media itu realitasnya tidak seindah atau seideal yang kita saksikan dan bayangkan. Terlebih di sosial media, ada kecenderungan di mana kita pada umumnya lebih senang untuk menampilkan keidealan atau versi terbaik dari diri kita saja. serta meminimalisir memposting hal-hal yang jadi kekurangan kita. Bahkan, teman-teman, terkadang kita menjadikan apa yang kita posting itu sebagai langkah penghiburan atas ketidakpuasan atau rasa lelah kita dari kenyataan hidup yang seringkali melelahkan dan tidak sesuai harapan. Ada yang memposting foto sedang tersenyum, padahal aslinya sedang berusaha menghibur diri atas tangisan dan kesedihan di hati. Ada yang memposting foto sedang jalan-jalan untuk memberi kesan bahwa dirinya hidup normal dan baik-baik saja seperti orang lain. Padahal, sedang sangat jenuh dengan rutinitas kehidupannya. Ada yang memposting kalimat penyemangat dan motivasi, padahal sebetulnya sedang berusaha menyemangati dirinya sendiri agar tidak menyerah dengan keadaan dan lain-lain, teman-teman. Ya, bahkan untuk urusan memilih foto yang akan kita posting saja, kita juga sangat selektif. Memastikan foto yang akan kita naikkan adalah yang paling minim memperlihatkan kekurangan kita dan paling banyak memperlihatkan kelebihan kita. Kita terlihat lebih happy, lebih putih, lebih langsing, lebih ramah dari aslinya. Seolah ada kebahagiaan dan kelegaan tersendiri ketika bisa menghindar sesaat dari ketidakidealan kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, teman-teman, semua orang akan bermain dengan ekspektasinya sendiri. Berusaha berdamai dengan segala kekurangannya, berusaha kalom dengan segala ketidaktenangan dan kegelisahannya, berusaha untuk tetap tersenjung di tengah segala kesedihannya. Namun, terlepas dari semua itu, kita juga tentu bisa mengambil pelajaran penting, teman-teman. Bahwa terkadang, terlalu serius, iri, dan memimpikan apa yang orang tunjukkan di sosial medianya juga kadang-kadang bukan pilihan yang tepat. Karena realitasnya bisa jadi tidak seperti itu. Mari sama-sama kita ingat, bahwa setiap orang tentu punya kekurangan dan lukanya masing-masing. Dan setiap orang tentu punya caranya masing-masing untuk berusaha sembuh atau setidaknya menggaburkan kekurangan serta lukanya itu dari pandangan publik. Ya, setiap orang berhak bahagia, percaya diri, serta sembuh dari lukanya masing-masing. Oleh karena itu, mari bahagia, mari percaya diri, dan sembuh dari luka-luka kita tanpa harus mengotorinya dengan rasa iri terhadap orang lain atau terus mengutungki nasib sendiri. Semangat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.